Intro Malaysia vs Filipina Panas Perang bisa pecah di Kalimantan Konflik perebutan wilayah Malaysia vs Filipina kian panas Sabah diperbutkan, perang diprediksi bisa pecah di border Kalimantan Indonesia Persetuan lama terkait Sabah rupanya belum tuntas Negara bagian Malaysia yang berada di bagian ujung timur laut Pulau Kalimantan itu juga diklaim Filipina sebagai bagian teritorinya Banyak media memberitakan kegeraman Presiden Duterte dari Filipina Filipina bahkan dikabarkan siap menyerang dan menduduki kawasan Sabah di Pulau Kalimantan Malaysia menganggap Sabah sebagai wilayahnya sejak menjadi bagian dari Federasi Malaysia pada tahun 1963 Kuala Lumpur menyatakan bahwa perserikatan bangsa-bangsa dan komunitas internasional telah mengakui Sabah sebagai bagian dari Malaysia Sementara Manila bersikeras bahwa Sabah hanya disewakan ke Malaysia oleh Kesultanan Sulu yang telah menyerahkan kedaulatan atas wilayah tersebut kepada Filipina Kesultanan menandatangani perjanjian sewa 22 Januari 1878 dengan perusahaan swasta British North Borneo Company Malaysia juga telah membayar apa yang dianggapnya uang sesi 5.300 ringgit Malaysia setahun pada ahli waris Sulu Sultante Sampai menghentikan pembayaran pada 2013 Filipina juga tidak pernah melepaskan klaimnya ke Sabah dan menganggap pembayaran Malaysia kepada ahli waris Sultan sebagai dewa Sejumlah media internasional menggabarkan pemerintah Filipina menggelar pertemuan rahasia dengan 19 wali kota Yang berada di Kepulauan Sulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia Dikutip dari South China Morning Post pada minggu dari Kepulauan Sulu Para petinggi Filipina merencahkan serangan dan pendudukan wilayah Sabah Kepulauan Sulu secara geografis berbatasan sekitar 400 km dari Sabah di Malaysia Sekitar 600 milisi sipil yang dilengkapi dengan senjata dipersiapkan untuk melakukan penyerbuan Terletak di ujung timur laut Pulau Kalimantan Sabah telah menjadi subjek sengketa wilayah selama 60 tahun antara Filipina dan Malaysia Kabar akan adanya invasi Filipina itu mendorong Kepala Polisi Kerajaan Malaysia Akril Sani Abdullah Sani untuk meluarkan pernyataan keras Malaysia disebut akan mengambil tindakan segera untuk menghadapi kemungkinan atau ancaman penyusupan Menanggapi itu Menteri Pertahanan Filipina Delvin Lorenzana mengatakan kepada wartawan pada Jumat Bahwa laporan invasi itu adalah berita palsu Lieutenant Jerika Angela Manongdo, jurubicara militer Filipina di Sulu mengatakan Bahwa laporan media yang disebutkan akan ada invasi ke Sabah tidak memiliki dasar Manongdo menambahkan bahwa pejabat daerah di Sulu memang telah mengadakan pertemuan awal bulan ini Tetapi hanya untuk membahas cara memperkuat perbatasan laut dan juga tanggap bencana Sebelumnya, pemerintah Malaysia melancarkan protes diplomatik menolak klaim teritorial Filipina Atas Sabah dan kelompok pulau kekayaan yang mencukup sebagian besar kebelawan Spartly yang disingkatkan kedua negara Malaysia mengirimkan dokumen melalui sekjen PBB Antonio Guterres yang isinya pemerintah Malaysia menyatakan Klaim Filipina atas Sabah yang sebelumnya dikenal sebagai North Borneo tidak memiliki dasar hukum internasional Sementara Malaysia tidak kompromi soal klaim Filipina terhadap Sabah Pemerintah Malaysia menegaskan tidak ada kompromi terhadap apa saja terkait isu tuntutan Filipina Terhadap negara bagian Sabah yang sudah menjadi bagian dari Malaysia Pada 27 Agustus dan 7 September, dia telah memberikan penjelasan konsisten terhadap isu ini Dan amat terkait sekali dengan kepentingan utama negara Malaysia Kata Wakil Menlu Malaysia Dato Kamaruddin Jafar menjawab pertanyaan dari anggota Parlemen di Kuala Lumpur Selain itu, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa Malaysia akan mempertahankan Sabah hingga tetesan darah terakhir Pemerintah Malaysia juga telah lama menegaskan pendirian mengenai isu tuntutan Sabah secara jelas dan juga konsisten Malaysia tidak akan sekali-kali dan melayani atau mengakui semua bentuk tuntutan oleh pihak asing atas negeri Sabah Isu tuntutan atau Sabah oleh Filipina bukan saja tidak berdasar, malah tidak relevan Dia mengatakan Sabah adalah sebuah negeri dalam persekutuan Malaysia berdasarkan keputusan Komite Kobol pada 1962 Di mana rakyat Sabah telah melaksanakan hak menentukan sendiri atau self-determination status negeri mereka berada di dalam persekutuan Malaysia Laporan dari Komisi Kobol juga telah dikemukakan pada PBB 1 Agustus 1962 Dan mengesahkan bahwa lebih dari 2 per 3 rakyat Sabah memilih untuk menyertai Malaysia pada 1963 Pada 14 September 1963 Sekjen PBB melaporkan kepada Majelis Umum PBB bahwa rakyat Sabah memilih untuk menyertai Malaysia pada 16 September 1963 Sabah dengan resmi telah menyertai persekutuan Malaysia Terima kasih telah menonton!